Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat fisika, apakah kalian memiliki tanaman kesayangan di rumah? Pada saat kita berpergian, tidak ada yang menyirami tanaman tersebut bukan? Bagaimana cara kita mengatasinya? Di video kali ini, kami akan membuat praktikum sederhana untuk membantu kalian menemukan solusinya. Terima kasih telah menonton Mau tahu cara buatnya? Yuk langsung ke alat dan bahannya Alat dan bahan yang diperlukan adalah Botol bekas Jarum Kater Potongan bambu Dan selotip Langkah kerja praktikum Yang pertama, buat lubang setengah atau seperempat bagian dari botol plastik Di bagian atas sebagai media untuk mengisi air Kedua, tempelkan masing-masing kayu di bagian sisi dari botol plastik dengan menggunakan isolatif Ketiga, lubangi tutup botol menggunakan jarum dengan diameter 1 mm agar air dapat menetes keluar Keempat, tancapkan ke dalam media tanam Kelima, masukkan air ke dalam botol melalui lubang yang sudah kita buat tadi Air tersebut dapat menetes karena adanya tekanan hidrostatis Apa itu tekanan hidrostatis? Tekan hidrostatis adalah tekanan pada zat cair ke semua arah pada suatu benda Tekanan ini terjadi karena adanya gaya gravitasi Gaya gravitasi inilah yang menyebabkan partikel air menekan partikel yang berada di bawahnya Tekanan hidrostatis dapat dihitung dengan rumus pH sama dengan Rho GH Dengan keterangan pH, tekanan hidrostatis dengan satuan pascal Rho, masa jenis cairan dengan satuan kilogram per meter kubik G, percepotan gravitasi dengan satuan meter per sekon kwadrat Dan H, ketinggian dengan satuan meter Apakah ketinggian berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis? Untuk mengetahuinya, ayo kita lakukan dua persobaan Tekanan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas Tekanan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas Tekanan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas Setelah melakukan dua percobaan tersebut, dapat dilihat bahwa kecepatan tetesan air pada percobaan kedua lebih cepat dari percobaan pertama Jadi, ketinggian air juga berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis Mengapa demikian? Pada percobaan pertama, diketahui roh air sama dengan 1000 kilogram per meter kubik Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kwadrat Ketinggian dari titik A ke titik B, yaitu sebesar 20 cm Sehingga dapat ditulis HAB sama dengan 20 cm HAB kita ubah menjadi meter menjadi 20 dikali 10 pangkat min 2 meter Sehingga menghasilkan HAB sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 1 meter Ditanya tekanan hidrostatis AB Dijawab, rumus tekanan hidrostatis yaitu roh GH Sehingga tekanan hidrostatis AB sama dengan roh dikali G dikali HAB PHAB sama dengan 1000 dikali 10 dikali 2 dikali 10 pangkat min 1 10 dapat dicoret dengan 10 pangkat min 1 Sehingga PHAB sama dengan 2000 pascal Atau dapat ditulis PHAB sama dengan 2 dikali 10 pangkat 3 pascal Jadi, tekanan hidrostatis AB yaitu 2000 pascal Pada percobaan kedua, diketahui masa jenis air sama dengan 1000 kg Percepatan gravitasi 10 meter persekon kuadrat Untuk ketinggian titik C ke titik B yaitu 30 cm Sehingga kita dapat tulis HCB sama dengan 30 cm Sentimeter kita ubah menjadi meter Yaitu HCB sama dengan 30 dikali 10 pangkat min 2 meter Sehingga menjadi HCB sama dengan 3 dikali 10 min 1 meter Ditanya berapa tekanan hidrostatis CB Kita jawab menggunakan rumus tekanan hidrostatis Rho dikali G dikali H sehingga tekanan hidrostatis CB sama dengan Rho dikali G dikali HCB PHCB sama dengan 1000 dikali 10 dikali 3 dikali 10 pangkat min 1 10 dengan 10 pangkat min 1 dapat dicoret sehingga menghasilkan PHCB sama dengan 3000 pascal Sehingga kita dapat tulis PHCB sama dengan 3 dikali 10 pangkat 3 pascal Jadi Tekanan hidrostatis CB adalah 3000 pascal Dari kedua percobaan tersebut dapat dilihat bahwa Tekanan hidrostatis yang lebih besar terdapat pada percobaan kedua Yaitu sebesar 3000 pascal Hal itu terjadi karena Pada percobaan kedua memiliki ketinggian air yang lebih besar Yaitu 30 cm Daripada percobaan pertama Yaitu 20 cm Yang dapat membuat tekanan pada percobaan kedua menjadi lebih besar Sehingga air yang keluar menetes lebih cepat Jadi dapat disimpulkan semakin besar tekanan hidrostatis Semakin cepat pula tetesan air yang keluar Begitu pun sebaliknya Semakin kecil tekanan hidrostatis Semakin lambat tetesan air yang keluar Air tersebut menetes karena adanya tekanan hidrostatis pada zat cair Yang dikarenakan oleh gaya gravitasi yang menyebabkan partikel air menekan partikel yang ada di bawahnya Sehingga air dapat menetes keluar dari lubang botol Yang bisa kita gunakan sebagai alat penyiram tanaman otomatis Jadi kita tidak perlu khawatir lagi meninggalkan tanaman kesayangan kita saat berpergian Nah itulah video perang hukum kami Mudah bukan? Kalian dapat mencobanya saat berpergian jauh ya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Pura Pura Tau Fisika Pura-pura Tau Fisika Ada banyak isinya Ada materi belajar Fisika Ada pembahasan soal ulangan Sampai jumpa di video selanjutnya